Intro Guna pencegahan serta mengantisipasi terjangkitnya penyakit DBD guna pemberantasan sarang nyamuk atau PSN Bupati Karimun, Haji Auno Rafiq beserta dengan perangkat desa serta Kepal Dinas Kesehatan melaksanakan pemberian bubuk abate di Balai Pertemuan Sido Melio I Keluran Tanjung Balai, Kecamatan Karimun Pemberantasan Sarang Nyamuk atau PSN sendiri dengan tetap mengikuti program 3M yaitu menguras, menutup, dan mengubur barang-barang bekas Tujuan dari pemberantasan sarang nyamuk atau PSN sendiri adalah menekan tingkat DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti Oleh karena itu gerakan yang kita lakukan ini saya harapkan untuk dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang digerakkan oleh Pak Lura, Bu Lura dengan juga RW, RT, Kadir Posyandu, PKK dan seluruh komponen masyarakat pada kesempatannya sama salah satu orang warga dari tim Posyandu Sido Melio I Keluran Tanjung Balai bernama Niken sangat mengapresiasi kegiatan tersebut Sementara itu Kepal Dinas Kesehatan mengatakan ke depannya akan dilaksanakan gerakan masal untuk seluruh kecamatan dalam mencegah penyakit demam berdarah Yang pertama kita memang sudah menggerakkan di semua belum semua desa sih ya tapi secara umum seperti Meral Barat sudah semua ke desa kemudian kalau untuk yang di Tanjung Batu ya kemarin sepakati tanggal 16 gerakan masal seluruh kecamatan Dengan dilaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN demam berdarah dengi di mana peran serta seluruh lapisan masyarakat juga sangat dibutuhkan Kerjasama yang baik antar pemerintah kabupaten dan masyarakat adalah kunci utama untuk memberantas penyakit DBD Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Maulano melaporkan